Dewi Maut, Jilid 04. Sedangkan empat orang ini ternyata memiliki watak yang amat sombong, suka menonjol-nonjolkan ilmu kepandayan mereka seperti terbukti tadi betapa mereka berempat terang-terangan sengaja mendemonstrasikan ilmu kepandayan mereka di hadapan orang banyak dengan sikap amat sombongnya. Agaknya amat aneh apabila para pendekar seperti Capit Hohan itu bersahabat dengan orang-orang sombong seperti itu, biarpun harus diakui mereka berempat itu mempunyai kepandayan yang sangat hebat. Apalagi ketika mendengar betapa empat orang di atas loteng itu segera terdengar tertawa-tawa dengan kasarnya, agaknya minum arak sambil bersendagurau, lagak mereka sama sekali tidak pantas menjadi orang-orang yang dapat disejajarkan dengan para pendekar dari Cien Ling Pai itu. Betapapun juga, semua orang merasa tertegun dan terheran bukan main ketika tak lama kemudian pelayan-pelayan yang bertugas di atas itu sudah sibuk mengangkat empat guci arak lagi, dibawa ke atas untuk menambah empat guci pertama yang agaknya telah habis pindah ke dalam perut empat orang aneh itu. Menjelang senja, terdengar suara berisik di luar restoran itu. Orang-orang mulai berdesak-desakan untuk melihat dan menyambut munculnya tujuh orang jagoan Cien Ling Pai, yaitu tujuh orang di antara Capit Hohan yang datang memenuhi undangan lima bayangan dewa yang bernada menantang. Sikap tujuh orang pendekar ini tenang saja dan pakaian mereka seperti para petani dusun, dan mereka hanya tersenyum sambil mengangguk ke kanan-kiri membalas penghormatan para penduduk hontiong yang mengenal mereka. Para pelayan restoran menyambut mereka penuh penghormatan ketika Sang Kiang dan keenam orang sutenya memasuki restoran itu, kemudian dengan tenang mereka naik ke loteng melalui anak tangga. Mereka hanya memandang tanpa peduli akan tanda bekas kaki yang dibuat oleh Lioktesin Moguloyet tadi ketika kakek itu naik ke ruangan atas. Tentu saja mereka yang tadi mengiringkan tujuh orang pendekar ini tidak berani ikut naik dan mereka hanya menonton dari luar restoran. Dari luar rumah makan, mereka dapat melihat keadaan di ruangan loteng yang terbuka itu, hanya tertutup oleh langkan setinggi 1 meter sehingga mereka dapat melihat kepala orang-orang yang duduk di loteng. Ketika tujuh orang pendekar Chin Ling Pai itu memasuki ruangan loteng, mereka melihat bahwa meja di situ telah diatur memanjang. Di bagian dalam duduklah 4 orang yang sedang minum-minum dan pada bagian luar meja terdapat 11 buah bangku kosong. Melihat sikap 4 orang aneh yang duduk minum-minum di sana dan tidak ada orang lain di ruangan atas ini, maka Santi yang mengerutkan alisnya. Tidak salah lagi, tentulah mereka ini yang mengirim undangan, akan tetapi mengapa 5 bayangan dewa hanya ada 4 orang? Melihat mereka berempat itu minum-minum dan agaknya sama sekali tak mempedulikan kedatangan mereka, Choa Sengki, orang termuda dari Capit Ho Hon, segera berkata. Suheng, agaknya kita sudah salah masuk. Aku tidak melihat ada bayangan dewa-dewa atau setan di sini. San Ki yang melirik kepada sutenya yang bungsu itu, akan tetapi dia tidak marah karena sutenya itu tidak langsung menghina orang. Sungguh pun dia tahu bahwa sutenya tentu mendongkol menyaksikan sikap 4 orang itu yang diduganya tentu para pengundang mereka. Mendengar ucapan ini, Lioktesin mengguloyit mengangkat mukanya memandang 7 orang petani itu dan menatap dengan penuh selidik. Tidak ada tanda sedikitpun bahwa ketujuh orang ini adalah pendekar-pendekar besar, kecuali bahwa sikap mereka tenang sekali. Omi Tohut, hahaha Sin Chi yang Siau bin Sian Hokos yang tertawa, kepalanya yang gundul bergerak-gerak ke belakang karena dia tertawa dengan muka menengadah hingga perutnya yang gendut berguncang-guncang. Hahaha, Pin Cheng sungguh tidak dapat menjawab, kalau para pendekar menjadi petani, para petani lalu menjadi apa? Sebaliknya kalau para petani menjadi pendekar, para pendekar lalu menjadi apa? Hahaha. Mendengar kata-kata ejekan ini, kembali Choa Sengki yang tidak dapat menahan dirinya, akan tetapi karena dia segan untuk melanggar perintah dan pesan suhengnya, dia tidak langsung menjawab, melainkan hanya menatap langit-langit loteng sambil berkata seperti bersajak. Petani dan pendekar sama saja, keduanya sama-sama mempunyai tugas penting. Tanpa adanya petani-petani, para pemalas gendut akan kelaparan dan tanpa adanya pendekar-pendekar, penjahat-penjahat di dunia meraja lelah. Sute Seng Ki yang menegur sutenya karena ucapan sutenya itu sudah terlalu pedas. San Ki yang melihat sikap empat orang itu seolah-olah tak mengacuhkan kedatangan mereka, sebetulnya juga merasa mendongkol sekali. Akan tetapi, menurut tulisan di ujung tiang bendera, yang mengundang adalah lima bayangan dewa, mengapa yang berada di tempat itu hanya empat orang? Dia khawatir kalau-kalau keliru dan empat orang aneh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan para pengundang mereka. Karena itu sambil menekan perasaan mendongkolnya dia menjurah ke arah mereka sambil berkata, Harap maafkan kami jika mengganggu, kami bertujuh dari Chin Ling Pai datang memenuhi suatu undangan, akan tetapi yang mengundang kami berjumlah lima orang. Guloret, orang tua bertopi serta berhidung besar itu, bangkit berdiri dengan perlahan, diturut oleh tiga orang kawannya dan kini kedua sihat berdiri saling berhadapan. Lioktesin Moguloyet juga mengangkat kedua tangannya membalas penghormatan Santi yang sambil berkata, suaranya parau. Kami adalah empat orang di antara lima bayangan dewa, akan tetapi yang kami undang adalah ketua Chin Ling Pai dan sebelas orang Capit Ho Han. Ketua kami sedang pergi, dan di antara sebelas orang Capit Ho Han, yang ada hanya kami bertujuh, karena itu kami bertujuh mewakili ketua dan para suheng kami memenuhi undangan itu, jawab Santi yang dengan sikap tenang. Ah, kiranya Jitwi, Anda bertujuh, adalah para anggota Capit Ho Han. Maafkan karena tidak mengenal, kami tidak sejak tadi menyambut. Silakan Jitwi duduk Guloret berkata. Dari pandang matanya, juga dari suara ketawa Hwasyo gendut itu, ditambah sikap nenek yang mengerling genit penuh ejekan, dan pandang menista dingin lelaki kurus yang bermuka kuning, mengertilah ketujuh orang Capit Ho Han bahwa empat orang itu sengaja hendak mempermainkan mereka. Akan tetapi dengan tenang seng kyang mengangguk, lalu duduk di tengah-tengah antara sebelas kursi yang berjajar itu, membiarkan empat kursi di sebelah kanannya kosong, karena dia menganggap bahwa empat kursi yang pertama merupakan tempat duduk para suhengnya yang tidak dapat hadir. Para sutenya juga duduk di sebelah kiri seng kyang, sesuai dengan urutan tingkat mereka dan yang paling ujung kiri duduklah Choa Seng Kyi, orang termuda dari Capit Ho Han. Terima kasih atas kebaikan lima bayangan dewa yang sudah mengundang kami dari Cien Ling Pai. Setelah kita saling bertemu di sini, kami mewakili Cien Ling Pai untuk bertanya apa maksud dari lima bayangan dewa mengundang kami secara tidak sewajarnya itu, Seng Kyi yang berkata dengan sikap masih halus menghormat, biarpun kata-katanya cukup jelas merupakan peneguran. Guluit tertawa dan tiga orang kawannya juga tertawa, suara ketawa mereka memenuhi ruangan itu dengan nada mengejek. Hampir saja Choa Seng Kyi orang termuda dari Capit Ho Han tidak dapat menahan kemarahannya lagi, akan tetapi mengingat akan pesan Seng Kyi yang dia menahan diri, hanya memandang dengan metu bersinar-sinar kepada empat orang itu. Hahaha. Sudah lama kami mendengar nama Cien Ling Pai dan para tokohnya, Capit Ho Han yang menjulang tinggi, maka kami sengaja mengirim undangan untuk berkenalan dan menjamu Cui di restoran ini, tanpa menanti jawaban, dengan sikap kasar Guluit lalu menoleh, bertepuk tangan kemudian berteriak kepada para pelayan. Cepat keluarkan hidangan dan tambah lagi arak wangi. Para pelayan yang tadinya berdiri menjauh dengan hati berdebar tegang, kini cepat hilir mudik mengatur hidangan yang memang telah disiapkan di dapur, turun naik anak tangga membawa baki-baki berisi masakan-masakan dan mengaturnya di atas meja di hadapan sebelas orang itu. Capit Ho Han dari Cien Ling Pai, silakan makan minum bersama kami Guluit berkata lantang dan dia bersama tiga orang temannya segera mulai makan dengan lahapnya. Melihat sikap empat orang itu, Sanki yang terheran-heran dan juga saling pandang dengan saudara-saudaranya, hatinya terasa agak lega karena kiranya empat orang di antara lima bayangan dewa ini agaknya merupakan orang-orang luar biasa yang hendak mengenal mereka saja. Karena itu, Sanki yang mengangguk memberi tanda kepada para sutenya, dan mereka pun mulai menggunakan sendok dan sumpit untuk menerima hidangan biarpun tetap hati-hati karena mereka belum yakin benar apa yang tersembunyi di balik sikap ramah kasar dan aneh dari empat orang di depan mereka itu. Empat orang itu memang kasar sekali sikapnya. Mereka makan tanpa sungkan-sungkan lagi, dan hanya Hui Gia Kang Ciok Liki Nenek Pesolek itu saja yang makan dengan agak berhati-hati karena takut kalau bibir merahnya sampai terhapus oleh kuah masakan yang dimasukannya ke mulut. Akan tetapi begitu daging yang disumpitnya sudah masuk ke dalam mulutnya dengan aman tanpa merusak pemerah bibirnya, dia mengunyah dan terdengarlah suara berdercapan seperti bunyi babi makan. Sambil makan dengan lahap, tiada henti-hentinya empat orang itu memerintahkan kepada pelayan untuk mengambilkan kecap, cukah, sebentar minta ini dan minta itu sehingga para pelayan menjadi sibuk hilir mudik. Diam-diam para pelayan itu mulai muak menyaksikan sikap empat orang ini, sebaliknya kagum bercampur bangga melihat sikap jagoan-jagoan mereka, yaitu tujuh orang dari Capit Ho Han itu yang bersikap demikian tenang dan juga penuh kesopanan. Hehehehe, Capit Ho Han terkenal hebat, sebagai jagoan-jagoan atau tokoh-tokoh utama dari Cien Ling Pai. Kami gembira sekali dapat berkenalan Gulo Yit berkata sambil menyapu tujuh orang di depannya itu dengan pandang matanya, dan dia mengusaparak dari pinggir mulutnya. San Kiang membungku. Cui terlalu memuji dan maafkan karena kami selalu tinggal di pegunungan yang sunyi maka kami belum sempat mengenal nama besar dari Cui, Anda sekalian. Hahaha, sekarang pun belum terlambat bagi Capit Ho Han untuk mengenal nama lima bayangan dewa, yah, sekarang belum terlambat. Tiba-tiba Sin Chiang Siao Bin Sian Hok Ho Siang berkata dan menepuk-nepuk perutnya yang genjut. Gulo Yit memandang pada San Kiang dan dengan sinar matah, tajam dia memperkenalkan diri serta kawan-kawannya, saya adalah orang kedua dari lima bayangan dewa, saya Liok Te Sin Mo Gulo Yit, dan dia ini adalah orang ketiga, Sin Chiang Siao Bin Sian Hok Ho Siang, yang keempat ini adalah Hoi Gia Kang Chiok Li Kim, dan yang kelima adalah Toat Beng Kau Busit. Sedangkan saudara tertua kami, Pat Pilosian Fang Tu Wilok, sedang pergi melakukan suatu urusan yang amat penting. Tujuh orang Chin Ling Pai itu merasa terkejut ketika mendengar nama terakhir tadi sebagai orang pertama dari lima bayangan dewa. Mereka telah mendengar nama Pat Pilosian Fang Tu Wilok dari guru sekaligus ketua mereka. Menurut guru mereka, Pat Pilosian ini ialah sete dari mendiang bantuk Choa Ong Ouyangkok, raja ular selaksa racun, yang tewas di tangan guru mereka, pendekar sakti Chia Keng Hong. Maka kini mereka mulai menduga-duga. Kalau empat orang ini merupakan sekutu Pat Pilosian, tentu mereka berlima mempunyai niat yang tidak baik terhadap Chin Ling Pai. Akan tetapi dengan tenang Sang Kiang mengangguk. Nama-nama besar Cuit tidak akan kami lupakan. Guluit berkata dengan suaranya yang parau sambil menatap tajam. Apakah engkau yang menjadi orang pertama dari Capit Ho Han? Sang Kiang tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya yang bodoh bernama Sang Kiang dan hanya menjadi murid kelima. Empat orang Su Hengku sedang pergi dari Chin Ling San untuk melaksanakan sebuah tugas, maka saya dan enam orang Su Teku datang mewakili Chin Ling Pai memenuhi undangan Cui. Hahaha, baguslah kalau begitu. Saat ini engkau adalah orang pertama dari Chin Ling Pai, seperti juga aku di saat ini merupakan orang pertama dari lima bayangan Dewa karena Su Hengku tidak ada. Nah, saya mewakili lima bayangan Dewa memberi penghormatan semangkok arak kepada engkau sebagai wakil Chin Ling Pai. Terimalah. Sesudah berkata demikian, Guloyet lalu menuangkan arak di mangkok bekas dia makan tadi, kemudian dia melontarkan mangkok itu ke atas. Semua orang memandang dan para pelayan menjadi ketakutan saat melihat Kero menghormat yang aneh ini, bahkan seorang pelayan yang sedang mengambil tambahan kecap seperti yang diminta oleh Hokos yang yang gembul, menjadi takut untuk mendekat meja. Mangkok berisi arak itu berputaran di udara dan Guloyet tidak menurunkan tangannya, bahkan meluruskan sepasang lengannya ke arah mangkok yang berputaran di udara itu. Kemudian kedua tangannya tergetar dan mangkok itu meluncur turun menyambar ke arah San Kiang. Hem, San Kiang maklum akan perbuatan lawan yang mungkin hendak mengucinya dengan mendemonstrasikan tenaga Sinkang yang hebat itu. Dengan tenang dia pun mengangkat kedua tangannya, lurus ke depan dengan sepuluh jari tangannya terbuka dan dia sudah menyalurkan Sinkang melalui sepasang lengannya itu sehingga ketika kedua tangannya bergerak, tenaga mukjija terhembus keluar dari telapak tangannya menyambar mangkok arak yang meluncur ke arahnya. Terjadilah suatu keandahan seperti permainan sulap atau sihir saja. Mangkok yang terisi arak setengahnya itu terhenti di udara seperti dipegangi oleh tangan yang tidak kelihatan, terhimpit antara dua tenaga raksasa yang menyambar keluar dari kedua telapak tangan Gulorit dan San Kiang. Maka terjadilah adu tenaga Sinkang yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang duduk di sekeliling meja, yang memandang dengan sikap tegang. Para pelayan berdiri melongo sambil memandang penuh keheranan, tidak mengerti apa yang terjadi hanya memandang mangkok yang bergerak-gerak di udara itu dengan hati bingung. Kedua pihak terkejut sekali ketika merasa betapa tenaga lawan amat kuatnya. Mula-mula mangkok itu condong ke arah San Kiang dan nampak betapa Gulorit menggetarkan dua lengannya, dan tenaga mukjijat yang amat kuatnya mendorong mangkok atau setidaknya membuat mangkok miring ke arah lawan agar isinya menyiram muka lawan. Pelan-pelan mangkok itu mulai miring ke arah orang kelima dari Capit Hohan sehingga semua sutenya memandang ke arah San Kiang dengan hati cemas. San Kiang sendiri maklum akan kekuatan lawan dan mukanya sudah mulai berpeluh, karena itu terpaksa dia mengeluarkan tenaga simpanannya, yaitu Tai Ket Singkang, ilmu rahasia yang diturunkan oleh Chia Kenghang kepada sebelas orang murid kepala ini. Uh suara dari dalam dada San Kiang ini membubung melalui tenggorokan, dan setibanya di mulut hanya terdengar seperti keluhan, mukanya menjadi pucat dan kedua telapak tangannya perlahan-lahan berubah merah. Gu Lo Lid terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja kekuatan lawan menjadi hebat sekali. Dia cepat mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tidak kuat dia menahan sehingga kini mangkok di udara itu mulai condong dan miring ke arahnya, isinya mulai mengancam untuk menyiram bukannya. Hati para murid Chin Ling Pai menjadi lega. Akan tetapi diam-diam mereka segera maklum bahwa kakek bertopi itu ternyata Li Hei bukan main hingga Su Heng mereka terpaksa harus mengerahkan Tai Ket Singkang, baru dapat mengimbangi. Tingkat kepandayan lima bayangan dewa sudah amat tinggi dan terutama sekali Li Ok Te Sin Megulo Yit memiliki Singkang yang kuat. Dibandingkan dengan murid-murid kepala Chin Ling Pai, tingkat kelima orang datu kaum sesat itu lebih tinggi, dan pada umumnya, tenaga Shanti yang juga tidak dapat melawan tenaga Gulo Yit akan tetapi, Singkang dari murid kelima Chin Ling Pai ini adalah Tai Ket Singkang yang amat murni, yang diturunkan oleh pendekar sakti Chia Keng Hang kepada sebelas orang murid kepala itu sebagai ilmu simpanan, maka dengan mengandalkan Singkang ini Shanti yang masih dapat mengimbangi bahkan mendesak lawan yang lebih kuat. Akan tetapi, para murid Chin Ling Pai ini adalah orang-orang jujur yang pengalamannya di dunia Kang Ngau masih kurang sekali, apalagi menghadapi datuk-datuk kaum sesat yang selain berilmu tinggi juga amat curang dan mempunyai banyak tipu muslihat busuk itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa ketika dengan kaget sekali melihat kenyataan betapa tenaga Singkang murid Chin Ling Pai itu demikian hebatnya dan mangkok arak itu mengancam akan menyiram mukanya, diam-diam Moktesin mengguloyit meluruskan kaki kirinya di bawah meja dan ujung sepatunya diarahkan ke perut Shanti yang yang duduk di depannya di seberang meja. Tiba-tiba saja diangkatnya kakinya dan dihentakan tumitnya di atas lantai DL bawah meja dan seketika meluncurlah sinar hitam ke depan dan tentu saja tanpa dapat dicegah dan diketahui oleh siapapun, benda hitam itu menyambar ke perut Sang Kiang. Uh, huk Sang Kiang terbelalak, bangkit berdiri dan tubuhnya menjigil. Mangkok arak itu kini terdorong oleh tenaga sakti guloyit sehingga meluncur ke arah kepalanya, membalik dan arak menyiram muka Sang Kiang yang kini sudah menggunakan kedua tangan mendekat perutnya, kemudian mangkok itu terbang kembali ke tangan guloyit yang tertawa. Hahaha, terima kasih bahwa engkau telah menerima suguhan arakku. Akan tetapi enam orang murid-murid Chin Ling Pai yang lain tidak melihat hal itu sebagai kekalahan mengadu sinkang dari suheng mereka. Mereka terbelalak memandang ke arah perut Sang Kiang yang kini tampak setelah suheng mereka itu berdiri. Darah membasai baju dan celana sekitar perut dan Sang Kiang melotot memandang ke arah guloyit kau, kau tangannya mencengkeram ke atas meja. Krook. Tinggiran meja itu remuk, lantas Sang Kiang terhuyung ke belakang, bangkunya terguling kemudian tubuhnya roboh terjengkang dan tuaslah orang kelima dari capit hohan itu dengan meti melotot. Paku hitam yang meluncur keluar dari sepatu rahasia guloyit itu mengandung racun yang amat hebat sehingga Sang Kiang tidak dapat bertahan lagi. Cuat-cuat-cuat dari sepatu guloyit yang berada di bawah meja kembali meluncur tiga batang paku beracun. Kini enam orang murid kepala Chin Ling Pai sudah tahu akan kecurangan lawan. Mereka marah sekali dan bergerak meloncat ke belakang, akan tetapi tetap saja dua di antara tiga batang paku itu mengenai sasaran karena dilepas dari bawah dan dalam jarak yang dekat sekali tanpa dilihat atau diketahui oleh mereka yang diserang. Maka roboh pula dua orang murid Chin Ling Pai yang liai, berkelojotkan dan tewas seketika tanpa sempat melakukan perlawanan apapun. Iblis-iblis keji, kalian bermain curang coa sengki membentak marah sambil mencabut pedang dari balik bajunya. Tiga orang suhengnya juga telah mencabut senjata masing-masing, seorang memegang pedang, seorang memegang golok dan orang keempat mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat berlapis baja. Hahaha, kami lima bayangan dewa memang hendak membunuh Capit Ho Hon dan ketua Chin Ling Pai Guloyet tertawa bergelap dan bersama tiga orang temannya dia sudah meloncati meja dan menerjang lempat orang murid Chin Ling Pai itu. Segera terjadi pertempuran yang amat seru dan hebat di dalam ruangan atas dari restoran itu. Para pelayan menjadi kaget dan ketakutan. Mereka melempar baki dan kain putih yang tadinya selalu tersampir di pundak, kemudian lari menuruni loteng itu, demikian takut dan tergesa-gesa sampai hampir menggelundung dari loteng ke ruangan bawah. Bubarlah semua tamu yang berada di bawah pada waktu mendengar ribut-ribut dan suara beradunya senjata di atas ruangan itu. Mereka berlarian keluar dan bersembunyi di luar sambil menonton ke ruangan atas yang tampak dari jauh, dengan hati penuh perasaan khawatiran karena mendengar para pelayan itu bercerita betapa tiga orang anak murid Chin Ling Pai telah roboh dan tewas secara aneh sebelum terjadi pertempuran. Pertempuran di atas restoran itu berlangsung dengan hebat dan mati-matian. Para murid kepala Chin Ling Pai segera maklum bahwa keempat orang manusia iblis itu menghendaki ngawa mereka, maka mereka membelah diri dengan mati-matian dan juga ingin membunuh musuh untuk membalas kematian tiga orang saudara mereka yang sudah menjadi korban kecurangan pihak musuh itu. Orang ke-6 dari Capit Ho Hon yang memakai senjata tongkat, yang tingkatnya tepat di bawah Santi yang menurut turutan tingkat 11 orang Capit Ho Hon, telah menerjang gulurit dan dihadapi oleh Liu Te Sin Mo ini dengan tangan kosong saja. Dua orang lain menghadapi Hok-Hos Yang yang mempergunakan tasbeh batu hijau sebagai senjata serta Toat Beng Kau Busit yang memainkan sebatang toya panjang dengan gerakan yang cepatnya luar biasa sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar toyanya. Ada pun Coa Seng Ki, orang termuda dari Capit Ho Hon melawan Ciok Li Kim, nenek genit yang mainkan dua helai sapu tangan merah secara hebat sekali sambil terkekeh-kekeh genit. Siluman betina, mampuslah Kau Coa Seng Ki yang kemarahannya sudah memuncak karena melihat kematian tiga orang suhengnya secara mengerikan dan menjadi korban serangan gelap yang amat surang, menggerakkan pedangnya dengan dasyat, menusuk ke arah macu kanan lawannya. Singgat, wuut. Pedang itu menyeleweng arahnya ketika terbentur dari samping oleh benda lembut, yaitu sapu tangan di tangan kanan wanita yang tertawa mengejek itu. Hai Hik, kau yang termuda dan paling ganteng di antara Capit Ho Hon. Hai Hik, saya yang tidak kena dengan gerakan yang cepatnya luar biasa sekali, ketika pedang itu menyambar dengan bacokan dari samping, wanita itu sudah melesat ke belakang. Ciok Li Kim berjuluk si kehuang terbang, tentu saja julukan ini diperolehnya karena memang ilmunya meringankan tubuh hamat liai, gerakannya ringan dan lincah sekali, bila meloncat seperti terbang saja. Sedangkan julukan kehuang adalah karena dia seorang ahli racun dan sepasang sapu tangan merah yang lebar itu, yang dimainkannya seperti seorang penari sedang beraksi di panggung menari-nari akan tetapi yang sesungguhnya merupakan senjata yang amat ampuh, mengandung racun yang amat berbahaya. Ilmu pedang yang dimainkan Choa Sengki sebetulnya adalah ilmu pedang yang murni dan kuat bukan main. Akan tetapi karena memang dia kalah tingkat, kalah dalam ilmu ginkang maupun tenaga sinkang, maka ilmu pedangnya itu tidak banyak menolong. Lawannya, nenek yang tersenyum-senyum genik itu memang luar biasa sekali. Dua helai sapu tangan merah pada tangannya itu kadang-kadang bisa kaku dan keras seperti baja, kadang-kadang melurus bagaikan tongkat besi, kadang-kadang juga lemas kembali akan tetapi amat kuat seperti cambuk yang ujungnya dapat dipergunakan sebagai alat penotok. Getaran pedang yang hebat dari Choa Sengki menjadi musnah kekuatannya setiap kali bertemu dengan sapu tangan yang lunak, dan beberapa kali ujung sapu tangan itu sudah menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang berbahaya, akan tetapi pada saat-saat terakhir sengaja ditarik kembali oleh nenek itu sambil terkekeh. Ah, sayang kalau membunuhmu. Bagaimana kalau malam ini kau menemani dan menghiburku? Sikap dan ucapan ini membuat Choa Sengki makin marah. Dia maklum bahwa lawannya lihai sekali dan bahwa dia sengaja dipermainkan karena kalau wanita itu menghendaki, sudah semenjak tadi dia roboh. Maka sambil menggereng keras dia mainkan pedangnya semakin hebat dan dengan nekat dia melakukan serangan dengan jurus-jurusnya yang paling ampuh. Namun kecepatan wanita itu membuat semua serangannya gagal. Bahkan ketika Chiwok Likim berkelebatan kadang-kadang lenyap kadang-kadang tampak, dia mulai menjadi pening dan seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat. Apalagi ketika berturut-turut terdengar teriakan dan keluhan di susul robohnya tiga orang suhengnya, Choa Sengki menjadi makin marah dan duka. Sekali pandang saja dia pun maklum bahwa tiga orang suhengnya itu, seperti tiga orang suheng pertama, telah roboh untuk tidak bangun kembali. Enam orang suhengnya telah tewas semua. Malah petaka yang terjadi secara serentak dan tiba-tiba ini sama sekali tidak pernah terduga-duga, dalam mimpi pun tidak. Betapa enam orang dari Capit Ho Hong roboh dan tewas begitu saja, begitu mudahnya. Choa Sengki menjadi macu gelap dan sambil menggigit bibir dan air matanya berlinangan, dia menubruk dan melakukan serangan bertubi-tubi kepada Hui Gia Kang Chiyok Likim. Akan tetapi wanita tua ini seperti menari-nari, selalu mengelak dan kadang-kadang saja menangkis dengan sapu tangan merahnya. Omi Chowut, si genit kenapa masih main-main dengan dia? Lekas bunuh di Asin Siang 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 Bin Siang Hok Ho Siang yang biasanya menyebut si kebuang terbang itu si genit, berseru saat melihat nenek itu hanya mempermainkan Choa Sengki dan tidak cepat-cepat membunuhnya. Hai hai hik, Hok Ho Siang, aku merasa sayang kalau membunuhnya. Habis siapa yang akan menemaniku malam nanti? Kepala gundulmu sudah membosankan aku, hai hik nenek itu menjawab sambil mengelak dari satu tusukan, kemudian menggunakan jari-jari tangannya mengusap pipi Choa Sengki dengan mesra. Choa Sengki makin marah dan dengan nekat menyerang terus. Memang dia tidak perlu dibunuh tiba-tiba Gulo Yit berkata. Kalau dia mampus, siapa yang akan melaporkan kepada ketua Chin Ling Pai? Kita lukai saja dia, biar mati perlahan-lahan. Akan tetapi hayo sudah himen-mainmu, hui dia kang, kita tidak mempunyai banyak waktu, malam sudah tiba. Airh, sayang Cio Klikim berkata akan tetapi agaknya dia tidak berani membantah perintah si iblis bumi. Tiba-tiba saja dua helai sapu tangan merahnya berkelebat menjadi gulungan sinar merah berputaran menyambar-nyambar dan pedang di tangan Choa Sengki sudah dapat dilibat, lalu sekali ujung sapu tangan menotop pergelangan tangan, pedang itu pun terlepas dari tangan pemiliknya dan terampas. Cio Klikim tertawa, mengebutkan sapu tangannya yang merampas pedang sehingga pedang itu segera meluncur ke depan ke arah Hokho Siang, dibarengi bentakannya, Hokho Siang, kau terimalah pedangnya. Omi Tohut, kau main-main saja dengan ujung lengan bajunya yang besar, Hokho Siang mengebut pedang itu menyeleweng ke bawah dan Kerat pedang itu menancap di dada mayat Sang Kiang. Melihat betapa pedangnya sendiri menancap di dada suhengnya, Choa Sengki menjadi hampir gelas saking marahnya dan sambil berteriak keras dia menubruk ke arah pendeta gendut itu. Akan tetapi Hokho Siang sudah langsung menyambutnya dengan dorongan tangan terbuka dan kekuatan dasyat. Plak pundak Choa Sengki terkena dorongan dan tubuhnya terlempar ke arah Guloid. Bukh Guloid menyambutnya dengan tamparan yang mengenai dadanya. Huak darah merah tersembur keluar dari mulut Choa Sengki ketika tubuhnya terlempar ke arah Toat Bengkau Busit. Des! Krek-krek Toya di tangan Busit menghantam perut dan kedua lututnya, mematahkan kedua tulang kaki orang termuda dari Capit Hohan itu yang terlempar ke arah Cio Klikim. Hihihi, tampan, kau sudah tidak berharga lagi untuk mendekati ku nenek genit itu terkekeh, tangan kirinya mencakar dan lima kuku jarinya mencakar muka Choa Sengki sehingga kulit mukanya robek-robek dan berdarah. Choa Sengki terbanting roboh dan tidak sadarkan diri lagi, dengan mulut memuntahkan darah, muka tergores dan berdarah. Pukulan pada pundak, dada dan perutnya membuat dia terluka dalam secara hebat dan kedua tulang kakinya patah-patah. Empat orang itu tertawa bergelak, lalu turun melalui anak tangga dengan lagak sombong karena kemenangan mereka. Melihat para pelayan sedang menggigil dan berkumpul di sudut ruangan bawah, Lioktesin mengguloyit menoleh ke arah mereka sambil berkata, Semua harga makanan dan kerusakan perabot di atas akan dibayar oleh Chin Ling Pai. Sambil tertawa-tawa puas, keempat orang itu lalu keluar dari restoran dan sebentar saja mereka sudah menghilang di dalam kegelapan malam. Lama sesudah empat orang itu pergi, barulah para pelayan dan orang-orang yang menonton pertandingan hebat dari luar restoran itu berani berindap-indap naik dan segera mereka terkejut dan ngeri sekali ketika menyaksikan keadaan ketujuh orang tokoh Chin Ling Pai itu. Keadaan menjadi gegir, para petugas keamanan baru berani muncul untuk mengadakan pemeriksaan dan beberapa orang diperintahkan untuk memberi kabar ke Chin Ling Pai di dekat puncak gunung. Akan tetapi pada saat itu juga, tampak lima orang anggota Chin Ling Pai datang berlari-lari memasuki restoran Kuailo dengan maksud untuk mencari ketujuh orang caput hohan. Wajah mereka semua pucat dan tegang, dan mereka hendak melaporkan sesuatu kepada para pimpinan mereka. Dapat dibayangkan alangkah kaget hati mereka dan serta merta mereka menubruk para suheng mereka yang sudah rebah malang melintang di ruangan atas restoran itu sambil menangis. Dunia seakan-akan kiamat bagi mereka. Baru saja mereka mengalami kekagetan dan kecemasan hebat di Chin Ling Pai dan mereka kini dihadapkan dengan malapetaka yang lebih hebat pula, yaitu kematian enam orang pimpinan Chin Ling Pai dan yang seorang terluka hebat. Apakah yang telah terjadi di pusat Chin Ling Pai hingga lima orang anggotanya itu bergegas pergi ke Hon Tiong menyusul tujuh orang murid kepala yang sedang memenuhi tantangan pihak lawan yang menamakan dirinya lima bayangan dewa itu? Ternyata di malam itu terjadi hal yang hebat pula di Chin Ling Pai. Karena semua anggota Chin Ling Pai telah diberitahu mengenai tantangan lima bayangan dewa, dan karena tujuh orang murid kepala pergi mewakili Chin Ling Pai untuk menghadapi para penantang, maka para anggota Chin Ling Pai menjadi prihatin dan mereka melakukan penjagaan yang ketat. Mereka semua merasa amat tegang karena mengerti bahwa para pimpinan mereka pergi ke Hon Tiong untuk menghadapi lawan yang tangguh yang dapat dilihat dari kera mereka memasang surat tanda tantangan di puncak menara, di ujung tiang bendera. Keadaan di markas Chin Ling Pai yang dikurung oleh palger tembok itu menjadi amat sunyi. Penjagaan ketat segera dilakukan oleh para anggotanya, terutama sekali di semua pintu gerbang dan di sekitar menara karena tempat itu merupakan tempat penyimpanan pusaka Chin Ling Pai, juga menjadi tempat kediaman ketua mereka yang pada waktu itu sedang berpergian. Perondaan juga dilakukan tiada hentinya, secara bergiliran mengelilingi pagar tembok. Semenjak senjata di, wanita dan kanak-kanak sudah dilarang untuk berada di luar rumah. Semua telah berlindung di dalam rumah dan para ibu juga siap sedia dengan senjata di dekatnya kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak tersangka-sangka terhadap keluarganya. Tende kata, semua anggota Chin Ling Pai dan keluarga mereka bersiap sedia dengan hati penuh ketegangan. Mereka hanya berharap supaya para pimpinan mereka segera kembali membawa berita bahwa semuanya sudah beres dan tidak ada apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Biarpun mereka itu percaya akan kelihayan para murid kepala, yaitu Capit Holhon yang pada waktu itu hanya ada tujuh orang, namun tetap saja mereka merasa agak gelisah karena ketua mereka tidak berada di situ. Mereka merasa seolah-olah seperti sekelompok anak ayam ditinggalkan hidupnya. Lewat senja, ketika keadaan belum gelap benar, akan tetapi sejak tadi lampu-lampu telah dipasang, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan serta keributan di pintu gerbang sebelah berat, yaitu di belakang markas itu. Terdengar senjata-senjata dan teriakan-teriakan para penjaga. Tentu saja para penjaga segera berlarian ke tempat itu dan ternyata di tempat itu terjadi pertempuran yang sangat aneh. Belasan orang anggota Chin Ling Pai mengeroyok seorang laki-laki yang tidak bersenjata, akan tetapi anehnya, semua serangan senjata di tangan para anggota Chin Ling Pai itu tidak ada yang pernah dapat menyentuh tubuh orang itu, biarpun orang itu kelihatannya tenang saja, seolah-olah senjata yang menghampiri tubuhnya itu tiba-tiba saja menyeloweng sendiri seperti tertolak oleh hawa yang melindungi seluruh tubuh orang itu. Melihat kedatangan banyak orang lagi untuk mengeroyoknya, orang laki-laki itu tertawa bergelak, tubuhnya berkelebat dan lenyaplah diadari tengah-tengah para pengeroyoknya. Kemudian, selagi semua orang bingung mencari-cari, mendadak di pintu gerbang sebelah timur, di depan markas itu, terjadi keributan dan kiranya laki-laki itu telah berada di situ menghadapi pengeroyokan para penjaga yang bertugas menjaga di tempat itu. Kembali semua anak murid Cien Ling Pai berlari-lari ke tempat itu. Lelaki itu kelihatan muda dan berwajah tampan, rambutnya dikunci panjang, pakaiannya sederhana serba putih, hanya sepatunya saja yang hitam. Sulit mengira-ngira usianya, kelihatannya baru berusia 30 tahun saja. Gerak-geriknya halus, akan tetapi tiap gerakan kaki tangannya membawa angin pukulan yang amat dasyat sehingga 5-6 orang murid Cien Ling Pai terlempar sekaligus oleh sambaran angin dari kebutan lengan bajunya. Dan semua senjata segera menyeleweng dan terpental begitu kena di sambar angin tangkisannya. Hanya sebentar saja orang itu mengacau di pintu gerbang timur dan meskipun belasan orang roboh terpelanting ke kanan-kiri akibat sambaran angin pukulan tangannya, namun tidak ada seorang pun yang terluka hebat apalagi tewas. Agaknya orang ini hanya ingin mempermainkan mereka saja dan kembali dia tertawa, berkelebat lenyap, untuk muncul lagi di pintu gerbang sebelah selatan. Dengan perbuatannya yang sangat aneh ini, semua anggota Cien Ling Pai menjadi kacau balau dan geger. Jelas bahwa yang datang mengacau hanya satu orang saja, akan tetapi orang itu mempunyai kepandayan sedemikian tingginya sehingga sanggup mengegerkan seluruh anggota Cien Ling Pai yang dibikin kocar kacir dan kacau balau lari ke sana kemari mencari-cari lawan yang sebentar-sebentar menghilang itu. Pada saat untuk kelima kalinya orang itu meloncat kemudian menghilang, para anak buah Cien Ling Pai segera menjadi panik dan bingung sekali. Mereka mencari-cari, akan tetapi sekali ini orang itu menghilang sampai lama. Dicari kemanapun tidak dapat ditemukan dan para anak murid Cien Ling Pai sudah mengira bahwa pengacau itu akhirnya melarikan diri karena gentar menghadapi pengeroyokan sedemikian banyak orang. Sementara itu, lima orang murid tingkat dua yang langsung menjadi murid-murid kepala di bawah asuhan Capit Ho Hon dengan diam-diam melakukan perondaan di atas genteng perumahan Cien Ling Pai di sekitar menara. Mereka berlima merupakan orang-orang yang tingkat kepandayanya paling tinggi pada saat itu, dan mereka berlima telah mewarisi ilmu silat tangan kosong San In Kun Huat, ilmu silat awan gunung, yang dasyat, karena itu mereka pun tidak membawa senjata, karena keistimewaan mereka adalah gerakan kaki tangan mereka yang sudah tergembeleng kuat dan terlatih baik. Mereka berlima lalu berjaga di sekitar menara dan merasa aman karena di sebelah dalam menara itu juga telah dijaga ketat. Untuk dapat naik ke puncak menara di mana tersimpan benda-benda pusaka milik ketua, orang harus melalui pasukan penjaga yang berlapis lima dan setiap penjagaan terdapat lima orang penjaga yang sudah terlatih. Setengah jam lewat dan biarpun semua anggota masih mencari-cari, namun hati mereka telah menjadi lega karena jelas bahwa pengacau itu telah lenyap, agaknya telah melarikan diri keluar dari markas Chin Ling Pai. Akan tetapi, mendadak terdengar bentakan-bentakan keras di susu suara ketawa yang menyeramkan tadi, suara si pengacau yang tadi selalu tertawa kalau hendak menghilang. Kiranya pengacau itu muncul lagi secara tiba-tiba, meloncat turun dari puncak menara dan lengan kanannya mengempit sebatang pedang dalam sarungnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya lima orang murid kepala Capit Ho Han itu pada waktu mengenal pedang Siang Bok Kiam yang sekarang dikempit oleh lengan orang itu. Pedang pusaka lambang kebesaran Chin Ling Pai telah dicuri orang. Pencuri hina. Kembalikan Siang Bok Puk Kiam. Lima orang itu cepat berlomcatan di atas genteng dan mengejar. Namun gerakan pencuri pedang itu hebat bukan main. Sukar sekali mendekatinya karena dia berlomcatan dari genteng ke genteng lain seperti seekor burung terbang saja. Ketika ada seorang di antara lima jagoan Chin Ling Pai itu berhasil mendekati, dia langsung mengirimkan pukulannya yang ampuh, mempergunakan jurus yang paling melihai dari San In Kun Hoat, yaitu In Keng Hang Wi, awan menggetarkan angin dan hujan, tangan kanannya menonjok lurus ke depan disertai tenaga Sin Kang yang ampuh. Duh, pukulan itu dengan tepat mengenai bahu kanan orang itu, akan tetapi yang dipukul hanya tertawa saja dan si pemukul merasakan betapa kepalan tangannya seperti memukul karat yang amat lunak namun kuat sekali sehingga tenaga pukulannya laksana tenggelam dan lenyap kekuatannya. Selagi dia berteriak kaget, pencuri itu telah tertawa panjang kembali dan tubuhnya mencelat jauh ke depan. Tangkap pencuri. Dia mencuri siang bok bok kiam. Lima orang itu berteriak-teriak karena tidak dapat menyusul dan melihat pencuri itu telah tiba di rumah terakhir. Para anak murid yang mengejar dari bawah melihat pengacau itu mengempit pedang. Mendengar betapa pusaka keramat Chin Ling Pai sudah dicuri, mereka menjadi marah sekali. Bagaikan hujan saja senjata-senjata rahasia menyambar ke arah tubuh pencuri itu ketika dia meloncat turun dari atas genteng. Semua orang terbelalak memandang betapa sekian banyaknya senjata rahasia secara tepat mengenai tubuh orang itu, akan tetapi semuanya itu runtuh tak berbekas dan si pencuri masih tertawa-tawa. Hahaha, katakan kepada Chia Keng Hang bahwa lima bayangan dewa mengirim salam dan menitipkan nyawanya sampai tahun depan setelah berkata demikian, orang itu lalu berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Pengecut, tinggalkan namamu teriak seorang murid Chin Ling Pai dengan suara nyaring. Akan tetapi tiba-tiba saja orang yang berteriak ini roboh terjengkang, dan ketika kawan-kawannya memandang, ternyata dia telah tewas. Dan dari jauh terdengar suara tertawa. Hahaha, tidak ada orang boleh hidup setelah memaki pengecut kepada Pat Pilosian Fang Tuwilok. Tentu saja orang-orang Chin Ling Pai menjadi geger luar biasa. Lima orang murid lihai yang digembleng oleh Capit Ho Han itu segera bergegas meninggalkan Chin Ling Pai menuju ke Han Tiong untuk menyusul para suheng mereka dan melaporkan akan malapetaka yang menimpa markas Chin Ling Pai hingga pedang pusaka Siang Bok yang lenyap dicuri oleh orang, bahkan seorang anak murid tewas oleh si pencuri yang lihai dan yang mengaku bernama Pat Pilosian Fang Tuwilok itu. Akan tetapi dapat dibayangkan alangkah kaget dan sedih hati lima orang murid ini ketika mereka melihat tujuh orang suheng mereka itu tertimpa malapetaka yang lebih hebat dan mengerikan lagi di dalam rumah makan kuai lo sebab enam orang di antara mereka telah lewas dan Choa Seng Ki, orang termuda dari Capit Ho Han menderita luka-luka sangat hebat sehingga nyawanya juga seolah-olah bergantung kepada sehelat rambut. Dengan penuh kedukaan mereka lalu mengangkut enam mayat serta Choa Seng Ki yang terluka parah itu ke Chin Ling Pai di mana mereka disambut oleh jerit-jerit tangisan yang memilukan dari semua anak murid Chin Ling Pai dan terutama sekali dari keluarga mereka yang tewas. bermacam-macam sikap anggota keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang dalam keluarga itu akan tetapi pada umumnya mereka itu berduka atau memperlihatkan wajah duka bermacam-macam pula rasa duka yang mendatangkan gorsan muka yang sama itu ada yang berduka karena merasa ibah kepada yang mati akan tetapi sebagian besar adalah berduka karena merasa ibah kepada dirinya son diri yang tinggalkan oleh yang mati merasa betapa hidupnya kehilangan sesuatu yang dicintainya yang disandarinya atau yang diharap-harapkannya merasa kehilangan ini yang mendatangkan duka ada pula yang tidak merasa apa-apa namun demi kesepanan terpaksa menarik muka agar kelihatan berduka ada pula yang terbawa oleh suasana duka karena tangis, seperti juga tawa mudah sekali menular kepada orang lain sukar sekali menahan diri terutama sekali kaum wanita untuk tidak mencucurkan air macu melihat banyak orang menangis terseduh-seduh apalagi jika disertai dengan keluh kesah dan ratapan lebih sulit daripada menahan tawa kalau melihat banyak orang tertawa gembira yang hebat, lucu serta aneh banyak pula keluarga yang kematian hendak menyatakan bahwa mereka benar-benar berkabung dengan menyewa tukang menangis para tukang menangis ini dibayar dan tugasnya hanya untuk menangis sehebat mungkin meratap dengan suara yang paling menyedihkan untuk memancing air mata para keluarga yang sudah hampir mengering memang suasana pada keluarga yang kematian amat menyedihkan apalagi pada pagi hari itu di ruangan depan dari rumah besar di Cien Ling Pai memang menyedihkan sekali melihat tujuh buah peti mati berjajar-jajar di ruangan itu dikelilingi dan dikerumuni oleh para sanak keluarga dan para anggota Cien Ling Pai yang tiada hentinya menangis dan bergilir melakukan sembah yang di depan peti-peti mati itu tujuh buah peti mati itu berisi mayat-mayat enam orang anggota Capit Ho Han serta seorang anak murid Cien Ling Pai yang tewas karena berani memaki pengecup kepada peti losian suasana di ruangan itu menjadi makin menyedihkan jika melihat para anggota keluarga para korban yang memakai pakaian serba putih topi putih dan muka pucat metu sayur kemerahan dan pipi kotor bekas air metu dan gebu ruangan yang luas itu menjadi seram karena asap hio yang bergulung-gulung dan bau dupa wangi yang dibakar sejak malam tadi akan tetapi Cien Ling Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah biarpun sejak kemarin sampai malam tadi para keluarga korban tiada hentinya menangisi ayah, saudara atau suami mereka namun pagi ini mereka telah dapat menekan perasaan mereka sebagai orang-orang atau keluarga-keluarga orang gagah sehingga tidak ada lagi terdengar suara tangisan mereka masih bersembahyang dan berkabung namun wajah mereka semua membayangkan duka dan dendam bercampur menjadi satu dengan tarikan muka keras membayangkan kemarahan hati terhadap sihak musuh yang telah menyebar kematian di antara tokoh-tokoh Cien Ling Pai Terima kasih telah menonton!